Asam PH Halo, hari ini saya akan bicara tentang asam PH. Mohon dimaklumi, saya masih belajar bahas Indonesia. Apakah kadar asam PH dalam tubuh Bapak Ibu basah atau asam? Basah menandakan tubuh Bapak Ibu sehat. Asam menandakan tubuh Bapak Ibu capek dan stres. Berapa lama Bapak Ibu mau hidup? PH tubuh Bapak Ibu menandakan seberapa besar Bapak Ibu akan bisa sehat atau sakit. Dengan kadar asam PH basah, Bapak Ibu akan terhindar dari penyakit diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Kita bisa mengontrol kadar asam PH tubuh kita. Sayuran seperti brokoli, bayam, timun, dan buncis biasanya mengandung PH basah. Lihat list berikut ini. Makanan dengan kadar PH asam akan memperpendek umur Bapak Ibu. Makanan itu seperti gula, roti, nasi putih, mie, makanan olahan, tepung, pizza, alkohol, dan makanan cepat saji. Bagaimana cara mengukur kadar asam PH di tubuh Bapak Ibu? Pakai kertas pengukur kadar asam PH dan basahi dengan air liur Bapak Ibu. Kemudian lihat warnanya untuk mengerti nomor kadar asam PH Bapak Ibu. Jika hasil tes Bapak Ibu di bawah nomor tujuh, artinya PH Bapak Ibu asam tidak bagus. Jika hasil tes Bapak Ibu di atas nomor tujuh, artinya PH Bapak Ibu basah bagus. Lihat hasil tes saya di sini. Baking soda bisa mengubah kadar asam PH Bapak Ibu menjadi basah dengan cepat. Coba campurkan setingga sendok teh baking soda dengan madu jika mau dan dicampur dengan air. Kemudian minum setiap pagi atau sore hari. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih.